Belajar di rumah, untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai PR dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Eh, ikutan main dong. Lah, saturnya kok gak berantakan sih? Enggak dong, ini kan bapan catur ajaib, namanya magneto. Kan nyari, kalau ada orang lagi main jangan iseng. Aku bingung deh, di rumah ibuku menempelkan kertas di kulkas. Tapi tidak memakai lem, ibuku menjawab, memakai magnet. Dan sekarang papan catur ini aku angkat, tidak jatuh juga. Dia bilang memakai magnet juga. Magnet itu apa sih? Kamu kalau mau nanya magnet sama aku, tapi kalau mau dijawab sama Fadil dan Dea. Kirain, yang mau jawab kamu. Arik, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub putera dan kutub selatan. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Contohnya, pada catur ini. Tapi, jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Bagaimana Arik, apakah kamu sudah mengerti tentang magnet? Oh, aku sudah mengerti sekarang tentang magnet. Halo, Sobat X-Science. Senang sekali Kak Herman dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita. X-Science, eksplorasi sains. Sobat X-Science, jika sebuah magnet kita potong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini disebut sebagai magnet elementer, alias magnet domain. Yang memiliki sifat dapat menarik beberapa benda. Tapi, ada juga loh, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang, mari kita perhatikan perbedaan berikut ini. Magnet bisa menarik paku dan klip kertas. Namun, magnet tidak dapat menarik sendok plastik dan ranting. Paku dan klip kertas termasuk benda magnetis. Sedangkan sendok plastik termasuk benda non-magnetis. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan, benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi, begitu sobat. Kutub yang tidak senama, maka magnet tersebut akan tarik menarik. Loh, kok bisa ya, Sobat XScience? Ternyata, hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet. Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet. Bagian ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet. Karena garis gaya magnet berkumpul di ujung magnet, gaya tarik paling kuat terletak di bagian kutubnya. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya. Dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar sains? Dengan belajar sains, kita menyadari akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan magnet lengkap dengan keunikan sifat-sifatnya. Sehingga kita dapat menggunakannya untuk kehidupan dan dapat menambah rasa syukur kita. Ternyata kita bernal. Yuk, mari kita bernalari ya. Ada satu magnet batang T, U, dan dua batangan benda yaitu P, Q, dan R, S. Dua batang benda P, Q, dan R, S didekatkan pada magnet T, U. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai dua batang benda P, Q, dan R, S tersebut? Coba jelaskan. Yuk, simak pembahasannya. P, Q adalah magnet, sedangkan R, S adalah benda magnetis. P, Q adalah magnet karena ketika ujung P didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tarik-menarik. Sementara ketika ujung P didekatkan dengan ujung U, terjadi saling tolak-menolak. Begitupun ketika ujung Q didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tolak-menolak. Sementara ketika ujung Q didekatkan dengan ujung U, saling tarik-menarik. RS adalah benda magnetis karena ketika semua ujung batang didekatkan ke ujung magnet TU, terjadi saling tarik-menarik. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya, pertanyaannya adalah, benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet? Dan benda-benda apa yang tidak bisa ditarik magnet? Dicatat ya, benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet? Dan benda-benda apa yang tidak bisa ditarik magnet? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Terima kasih telah menonton!